selamat menikmati kesehatan selalu dan juga semoga segala urusan teman-teman semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan selalu ya teman-teman amin 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 balik lagi nih sw disini dan ini adalah jalan-jalan virtualku di pulau dewata bali dan seperti biasa aku akan ajak teman-teman semua untuk update situasi dan melihat suasana yang ada di sekitar pulau bali saat ini teman-teman dan untuk teman-teman yang ingin tahu situasi terbaru yang ada di pulau bali teman-teman bisa tonton videonya ada di channel sw jalan-jalan teman-teman atau juga bisa tonton di rekomendasi video yang ada di bawah video ini teman-teman dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau menemukan video ini jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setiap mengikuti dan mendukung channel sw jalan-jalan ini karena tidak hanya di bali nih teman-teman ke depannya aku akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual ke tempat-tempat menarik lainnya jadi ikuti terus ya di setiap perjalananku oke teman-teman di jalan-jalan virtual kali ini aku berada di sekitar jalan bypass igusti ngurah rai bali teman-teman jadi kali ini aku berada dari arah jalan bypass igusti ngurah rai jimbaran menuju arah sunset road bali teman-teman jadi kita akan melewati dua underpass yang ada di pulau bali teman-teman ya dua underpass itu adalah underpass tugung ngurah rai dan juga nanti di depan sana ada underpass simpang siur teman-teman jadi ikuti terus nih perjalananku kali ini melewati dua underpass yang terkenal di bali teman-teman jalan bypass igusti ngurah rai bali ini merupakan jalan protokol atau jalan utama di bali yang terbilang sibuk teman-teman kenapa sibuk? karena lalu lintasnya sangat padat teman-teman si setiap harinya banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan ini teman-teman jadi kita kalau lewat jalan ini kita selalu hati-hati dan selalu fokus ya teman-teman dan saat ini kita sudah sampai di sekitaran tugung ngurah rai bali teman-teman atau kita sudah sampai di underpass tugung ngurah rai tapi kita berhenti sebentar disini kita akan mencoba untuk melihat atau menunggu pesawat landing teman-teman semoga hari ini kita dapat pesawat landing ya teman-teman sambil menunggu pesawat landing sedikit informasi bahwa jalan bypass igusti ngurah rai ini baru saja selesai di asfal teman-teman ya karena ke depannya ini jalan bypass ngurah rai menjadi jalan akses utama menyambut delegasi-delegasi KTT G20 yang akan berlangsung di bali nanti teman-teman oke teman-teman ikuti terus ya perjalananku kali ini hingga akhir nanti supaya teman-teman tahu situasi yang ada di jalan bypass igusti ngurah rai bali dan dua underpass terkenal yang ada di pulau dewata bali selamat menikmati 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 jadi gimana nih menurut teman teman semua jalan jalan virtual kita kali ini di jalan bypass igusti murarai melihat suasana dua underpass terkenal yang ada di pulau Dewata Bali tulis di kolom komentar ya pendapatnya teman-teman semua dan sekian dulu nih teman-teman perjalanan kita kali ini semoga teman-teman semua terhibur dan video perjalanannya memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan tidak kalah penting semoga teman-teman terobati dengan video yang ada di channel SP Jalan-Jalan ini oke teman-teman sekian dulu jalan-jalan virtual kita kali ini dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya terima kasih